Untuk pertama kalinya, peredaran narkotika jenis LSD diungkap jajaran kepolisian Resor Sambas. Barang haram tersebut diamankan dari tangan seorang warga berinisial NZ di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Kapel Res Sambas AKBP Laba Meliala menyatakan, peredaran LSD ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat terkait seorang warga berinisial NZ yang diduga memesan obat terlarang tersebut. Petugas kemudian bergerak dan menyamar sebagai pegawai jasa pengiriman dibantu petugas ekspedisi mengantarkan barang ke rumah NZ. Setelah tiba di lokasi, paket tersebut kemudian dibuka dan ditemukan 1,36 gram narkotika jenis LSD yang dipesan NZ dari luar Kalbar. Baru-baru ini kita telah mengungkap peredaran narkotika jenis baru, LSD, di mana modusnya ini dengan inisial NR, berkat informasi dari masyarakat, kita melakukan upaya surveillance sampai dengan penangkapan. Barang ini dikirim dari Jakarta menggunakan jasa pengiriman hingga sampai di wilayah Sambas dan perlu menjadi perhatian karena barang ini digunakannya untuk dihisap dan telah kita kirim ke La Forensic di Jakarta dan hasilnya positif narkotika golongan 1. Atas perbuatannya, NZ dikenakan Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Novi Saputra, Kompas TV Sambas, Kalimantan Barat Sambas, Kalimantan Barat